Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Faisal Habibullah Wirawan Mahasiswa Universitas Bajajaran Fakultas Peternakan, Jurusan Ilmu Peternakan Kelas C dengan NPM 20 01 10 18 0310 Akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengenalan Pakan Unggas Unggas dalam menghasilkan performa yang optimal Baik untuk produksi daging maupun telur Menggunakan ransum yang berkualitas baik tentunya Dari segi nutrisi maupun ketersediaan bahan makanan ungas Penyusun ransum Bahan makanan untuk ungas disebut sebagai pakan Sedangkan bahan makanan untuk manusia disebut pangan Campuran dua atau lebih dari bahan makanan Atau pakan yang diberikan pada ayam disebut ransum Bahan makanan tersebut baik dalam ternak ungas Maupun untuk manusia berasal dari sumber Nabati dan hewani Oleh karena itu, sebagian bahan makanan ternak ungas Digemari atau bersaing dengan bahan makanan manusia Namun perbedaannya terletak dalam cara pengolahan untuk dikonsumsi Persaingan bahan makanan ini disebabkan Baik manusia maupun ternak ungas Sama-sama memiliki sistem pencanaan monogastrik Bahan makanan ungas atau pakan ungas Selain ada sebagian yang bersaing dengan manusia Terdapat pula pakan ungas yang disukai Namun ketersediaannya terbatas Dan sebaliknya Ada pakan yang tidak disukai Namun banyak tersedia Sehubungan dengan hal tersebut Maka terdapat beberapa faktor yang menjadi prasyarat pakan ungas Yaitu yang pertama, pakan ungas tidak boleh bersaing dengan manusia Lalu ketersediaannya dalam waktu yang lama dan kontinu Harganya yang murah Dan yang terakhir kualitas nutrisi pakan baik Pakan ungas berdasarkan sumber penggunaannya Dibadakan atas pakan konvensional dan inkonvensional Pakan konvensional yaitu pakan yang sering digunakan Meliputi jagung, ledap, bugil kedelai, bugil kelapa, minyak kelapa, tepung ikan, tepung tolang, dan kulit kerang Atau grit Pakan inkonvensional yaitu pakan ungas alternatif yang jarang digunakan Biasanya penggunaannya apabila ketersediaan pakan konvensional harganya sangat mahal Pakan inkonvensional diantaranya Sorghum, gaplek, bugil kacang tanah, kacang kendelai, kacang tanah, kulit kerabang, cacing, siput, dan sebagainya Pakan ungas diberikan sifat fisik dan kimia Yang pertama itu dibagi sebagai sumber energi Yang termasuk dalam kelas ini adalah berbagai bahan pakan yang mengandung protein kasar kurang dari 20% Dan serat kasar kurang dari 18% dalam bahan kering Contohnya itu ada jagung, dedap, dan lain-lain Lalu ada sumber protein Yang termasuk dalam kelas ini adalah berbagai bahan pakan yang mengandung protein kasar lebih dari atau sama dengan 20% Dalam bahan kering Baik yang berasal dari nabati maupun hewan Contohnya itu ada bungkil kelapa, bungkil kedelai, dan tepung ikan Lalu ada sumber mineral Yang termasuk dalam kelas ini adalah berbagai bahan pakan yang mengandung kadar mineral yang tinggi Baik sebagai sumber mineral makro maupun sumber mineral mikro Contohnya itu tepung tulang, kulit, kerang, dan lain-lain Lalu ada sumber vitamin Yang termasuk dalam kelas ini adalah berbagai bahan pakan yang tinggi kadar vitaminnya Baik yang mengandung satu macam vitamin atau lebih Contohnya ada minyak ikan, jagung, dedap, dan lain-lain Lalu ada fit adiktif Yang termasuk dalam kelas ini adalah berbagai bahan pakan yang ditambahkan ke dalam pakan dalam jumlah sedikit dengan tujuan tertentu Misalnya untuk memacu pertumbuhan dan biasanya itu mengandung asam amino, mineral makro, vitamin, antibiotik, antioksida, contohnya ada premik, topik, dan lain-lain Lalu ada jenis lansum Berdasarkan jenis lansum dibinakan dalam 5 jenis Yaitu grain atau biji-bijian dalam jenis lansum yang diberikan pada ungas terdiri dari murni biji-bijian Meal adalah jenis lansum yang terdiri dari satu macam bahan pakan biji-bijian atau bungkil yang sudah digiling Ada mesh adalah campuran beberapa pakan yang berbentuk tepung Lalu ada pellet adalah mesh yang dibentuk seperti tabung setelah melalui proses pelleting yang berukuran 5 atau 8 mm Yang terakhir ada crumb atau crumble adalah pellet yang dibentuk menjadi butiran dengan ukuran 5 mm Crumbel ini disebut juga broken pellet Dari 5 jenis lansum yang sering digunakan di Indonesia Yaitu mesh, crumble, dan pellet Masing-masing jenis lansum tersebut mempunyai spesifikasi tersendiri Karakteristik lansum jenis mesh itu Pertama lansum mudah berdebu Pakan penyusunnya itu tidak tercampur merata Lansum tidak efisien Lalu ayam memilih pakan berbentuk putiran seperti jangun dalam resumnya Harga lansum reatif murah Bila dibandingkan dengan crumble atau pellet Pembuatan ransum juga sangat mudah Lalu karakteristik ransum jenis crumble Ransum yang tidak berdebu sehingga murah dikonsumsi Bukan penyusun ransum tercampur merata Meningkatkan konsumsi makan Ransum juga lebih efektif Relatif tidak mengandung bakteri yang berbahaya Dan terakhir ada karakteristik ransum jenis pellet Ransum jenis pellet ini harganya lebih murah dibandingkan crumble dan mesh Tidak cocok digunakan pada kandang yang memakai tempat makan otomatis atau chain feeder Karena ransum ini akan menjadi partikel-partikel kecil hingga ayam akan mengalami kesulitan dalam mengkonsumsinya Lalu menekatkan konsumsi air minum Dapat menumbangkan sifat kanibalisme Dan terakhir menyebabkan kotoran menjadi basah atau wet dropping Lalu ada macam ransum Berasal ke macam ransum dibedakan atas Cheek mesh atau starter mesh Yaitu ransum berbentuk tepung yang diberikan pada ayam petelur dari mulai menetas hingga berumur 8 minggu Grower mesh yaitu ransum berbentuk tepung yang diberikan pada ayam petelur dari umur 9-20 minggu Layer mesh atau complete layer yaitu ransum berbentuk tepung yang diberikan pada ayam petelur yang sedang berproduksi Broiler starter yaitu ransum berbentuk crumble Dari umur 5-6 minggu Broiler finisher yaitu ramsum berbentuk keramba yang diberikan pada ayam broiler dari umur 5 minggu hingga saat dipanen atau umur 5-6 minggu lalu ada breeder emas yaitu ramsum bentuk emas yang diberikan pada ayam bibit dan terakhir ada konsentrat yaitu ramsum yang berbentuk tepung dengan kandungan protein yang tinggi lalu ada kualitas pakan dalam menguji kualitas pakan, unggas sebagai bahan penyusun ramsum memerlukan beberapa pengujian agar menghasilkan performa produksi yang optimal sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis unggas bahan pakan yang digunakan dalam susunan ramsum harus dievaluasi terutama untuk bahan pakan yang baru diperkenalkan atau yang terlalu lama disimpan dan digunakan dan diduga adalah pemalsuan evaluasi dan dapat dilakukan secara fisik mikroskopis, kimia, dan biologis evaluasi bahan pakan secara fisik dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan pacar indra kita misalnya itu bau, rasa, warna, dan perabaan keterampilan mengevaluasi secara fisik biasanya berdasarkan pengalaman bisa pula dengan menggunakan alat sederhana maupun canggih lalu evaluasi bahan pakan secara mikroskopis dilakukan dengan cara pengalaman di bawah mikroskop menggunakan struktur jaringan tanaman maupun jaringan hewan evaluasi ini membutuhkan kemampuan yang lebih teliti dan berpengalaman lalu ada evaluasi dalam bahan pakan secara kimia dilakukan di laboratorium, biasanya dianalisis mengenai kandungan nutrisinya dengan analisis proksimat seperti kandungan air, protein, energi, lemak, syarat kasar, dan abu dapat pula dilakukan dengan analisis yang lebih tanggi seperti untuk mengukur komposisi asam amino dan kandungan ekoran racun dan antirinutrisi bahan lainnya dan terakhir ada evaluasi secara biologis bahan pakan untuk ayam biasanya dilakukan secara langsung pada ayam yaitu bahan pakan yang akan dievaluasi disambulkan ke dalam susunan langsung dengan jumlah tertentu kemudian dibangkan pada ayam dan seterusnya dilihat pengaruhnya seperti penaman bobot ayam atau mengkonsumsi langsung dan sebagainya terima kasih sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh